Nah berikutnya, bagi banyak warga ibu kota, akhir tahun identik dengan liburan dan menghabiskan waktu untuk melepas penat setelah berbulan-bulan bekerja. Ternyata, tanpa harus meninggalkan Jakarta, masyarakat bisa menikmati liburan akhir tahun dengan fasilitas yang ada di pusat kota. Menjelang akhir tahun seperti ini, Jakarta, kota yang identik dengan masyarakat yang super sibuk, mulai ditinggalkan untuk pergi liburan. Eits, tapi tunggu dulu, siapa bilang di Jakarta kita gak bisa liburan seru. Kali ini, saya akan berkeliling Jakarta, mengunjungi tempat-tempat yang cocok untuk menghabiskan liburan akhir tahun Anda. Yuk ikut saya! MRT, moda transportasi ini merupakan salah satu angkutan pilihan untuk berkeliling kota. Mudahnya akses, ongkos yang terjangkau dan kereta yang nyaman, membuat MRT cocok untuk mereka yang ingin menghabiskan liburan di pusat kota Jakarta. Saya turun di kawasan Dukuh Atas. Nah, ini dia, Terowongan Kendal, tempat yang merupakan salah satu lokasi ikonik di Jakarta. Anda bisa melihat seni mural karya para seniman dari Jakarta hingga Berlin di dinding sepanjang terowongan ini. Untuk menikmati karya-karya ini, Anda tidak perlu merogoh kocek alias gratis. Selain mural, tak jauh dari sini ada tempat lain yang lagi hits. Kita bisa melihat lebih luas pemandangan kota Jakarta. Dari Dukuh Atas, kita bisa naik bus Transjakarta ke JPOK Red yang lebih beken dengan nama JPOP Nisi. Menumpang bus jarak tempuhnya hanya sekitar 5 menit ke arah selatan. Jembatan ini tidak hanya berfungsi sebagai jembatan penyeberangan orang, tetapi juga sebagai jembatan bagi pesepeda. Memiliki desain yang unik, jembatan ini menghubungkan jalan Jenderal Sudirman ke selatan atau ke arah Blok M dan ke arah sebaliknya atau ke arah Monas. Setelah menyempatkan diri berfoto, saatnya saya mencari tempat untuk beristirahat. Supaya tidak jauh dari pusat keramaian, saya pun menginap di hotel yang letaknya masih di kawasan Jakarta Pusat. Staycation, pilihan yang cocok untuk Anda yang ingin mengajak keluarga menghabiskan waktu liburan. Kita bisa memandangi suasana kota dari jendela kamar dan menikmati malam tahun baru dengan menyaksikan Pesta Kemang Api. Berlibur di Jakarta paling pas kalau menyantap hidangan seperti soto betawi. Dengan kuah santan susu dan daging yang lezat, hidangan ini bisa dinikmati dengan suasana rumahan. Sejumlah tamu ternyata memang warga Jakarta yang memilih mengisi liburan akhir tahun bersama keluarga tanpa jauh-jauh meninggalkan ibu kota. Satu, saya tidak dapat cuti panjang, terus kan juga kasiannya anak-anak juga pas musimnya liburan sekolah. Dan pas saya lagi cek-cek mau liburan kemana ini, ya saya memutuskan ya untuk liburan di hotel saja. Anak-anak juga bisa berenang, terus apa namanya, hotel ini juga pas saya lihat juga mereka baru renovasi ya. Menurut Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, DKI Jakarta, akhir tahun ini tingkat bunian hotel di Jakarta meningkat dibanding tahun lalu. Menurut data PHRI, pengupansi naik 70-80% pada liburan Natal dan tahun baru. Tetapi sekali lagi peningkatan itu juga sifatnya sangat siklikal ya, pada waktu-waktu menilai tahun baru saja gitu ya. Tapi sebelum itu juga tidak terlalu tinggi. Nanti pada waktu Januari itu juga akan turun lagi gitu. Jakarta bukan cuma pusat bisnis dan pemerintahan yang seolah tak pernah beristirahat, tapi juga bisa menjadi tempat yang mengasihkan untuk berlibur. Sarana transportasi umum yang nyaman, serta fasilitas umum yang unik dan dapat dinikmati secara gratis, memberikan pengalaman liburan yang unik dan berkesan. Aulia Wardani, Indra Raharja, Jakarta.